Terima kasih Sekretaris orang Indonesia tadi itu Saya Dari Indonesia Buku Ini Indonesia Buku Saya hari ini akan Membicarakan tentang Bukan asik masa lampau Tapi bagaimana kita Menciptakan peristiwa asik Untuk masa depan Jadi mempersiapkan Jadi sejarah itu ya hari ini Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adnan yang dimana saya rasa lampau Tapi sebetulnya peristiwa itu Bisa diciptakan Nah ini adalah Kegiatan yang barusan kita lakukan Ini hanya sebagai contoh nantinya Nah ini Kemarin Kita melakukan Satu desa Menggerakkan satu desa Untuk Sebenarnya kegiatan Pengarsipan sebetulnya Di baliknya sebetulnya Tapi kita buat festival Jadi arsip itu bisa dibuat festivalnya Mulai dari Ini kelihatan Masa lampau ya Tapi tidak sebetulnya Ini masa sekarang Karena Bahasanya bahasa Jawa Jawa kuno Terus Tapi ini bukan masa lalu Ini sekerjakan oleh Anak 22 tahun Bukan orang Jawa Dia anak Jakarta gitu Belajar tentang bahasa Jawa Dan dia Menuliskan Menuliskan Apa Aksara Jawa itu Langsung dilontar Nah ini lontarnya Ini seperti kuno sekali ya Tapi sebenarnya tidak Ini Cerita-cerita masalah-masalah sekarang Ada orang yang Pengunjung Memesan Dia tuliskan nama saya gitu Atau sejarah pribadi saya Dia tuliskan disini Di Di atas lontar Ini lontar beneran Dia cari tuban Kalau gak salah itu Hanya memperkenalkan bahwa Ada pernah Orang menulis Di atas lontar Tapi semuanya Bukan peristiwa Masa lalu Yang jauh sekali Tapi Peristiwa hari itu Nah ini lontarnya Di ganteng-ganteng ini Jadi pengunjung itu Bisa memuliskan sendiri Mencoba Apa sih Sensasi Ketika memulis Di atas lontar Kalau tadi itu lontar Ini adalah Kultur anak muda Namanya zin Kita menghadirkan Kultur fotokopi Tujuan yang sebetulnya Benar saya waktu itu Memuliskan ini adalah Saya gak punya tenaga Untuk Berusuhan Seperti Pak Bursi Asnam dari Tusan Suki Desa Desa Tadi itu Nah salah satu Pola yang bisa dilakukan adalah Mengundang seluruh orang itu Untuk datang ke festival Akhirnya Yang terjadi adalah Warung Arsif Pakai Indonesia Buku Memiliki sekitar 810 zin Atau buletin-buletin itu loh ya Underground Yang terbatas Ini adalah siasatnya Ini Ini datang sendiri Semuanya datang membawa Masing-masing ininya Ah Tidakkan fotokopinya Jadi seorang fotokopi Jadi ini Menghidupkan Memperkenalkan Kultur fotokopi Yang mulai hilang Ah ini poster Poster kegiatan Dalam kampung Ini seniman Ah Ini Anda tahu Kelihatan Kelihatan Seru sekali ya Bahwa Oh pameran Kayak seni lukis gitu Semuanya tidak Ini adalah Salah satu Peserta Yang Di online Semuanya ini Makalah Kelihatan Kayak seni lukis Makalah Makalah Masuk Bikin tebal-tebal Diolos Sedemikian lukis Akhirnya dipamerkan Makalah itu Pameran makalah Ini modelnya Ini Mading Mading Diikuti oleh 17 Sekolah di Bantul Saya tidak di Bantul ya Tinggal di Bantul Di zaman saya Saya tidak bisa Buat kayak gini Ini terlalu Canggih Tapi ini dibuat Ada anak-anak SMP Tiga dimensi Katakan mereka Ini bagian dari Kultur literasi Yang kita asyikkan Tadi mereka cerita Yang masa Masa hari ini Mereka Masa depan Mungkin Kalau tadi itu ada Kliping Ini ada Kaligrafi Kaligrafi Di dalam kampung Ada senimannya Yang mengerjakan Di sini Nah ini dia Berdampingan sama itu Yang di tengah itu Berdampingan sama Mading gitu Nah ini beda lagi Ini Ini mereka Membuat Membuat buku Tapi Dibikin sendiri Di tempat Gotong royong namanya Jadi bisa bikin Buku gotong royong Mereka Punya pengalaman Batin Dan pengalaman Praktek Membuat buku Di On the spot Nah ini mereka ini Sampulnya dibikin Sendiri Bikin sampul ini Dari Inta segala Macam Bikin sampul ini Nah ini Praktek Membuat Sampul buku Setelah mereka bikin Mereka undang Banyak orang itu Dalam waktu Satu jam Kemudian Untuk Mendiskusikannya Sekaligus Mendiskusikan yang Zin Pameran tadi itu Karena mereka Terhubung Nah ini Kita mendiskusikan Zin Nah ini Beda lagi Ini Ini Rokok Tapi bukan Dilisat Tapi ditulis Dilukis diatasnya Nah inilah Mereka melukis Diatas Rokok Nyete namanya Kutur di Pantura Jawa Nah ini Mereka Lukis Rokok Ada Jomblo Dotko Ada Mojok Nah ini Mereka lagi Melukis Diatas Rokok Jadi ini Bagian dari Asit Teman-teman Sekalian Nah ini Dia Bangga Sekali Bukan Rokok Dia Dia Anak Farmasi Itu Ini Kalau gak Salah Ini Dia Tidak Merokok Tapi Dia Datang Jauh-jauh Turun Kebawa Ke Jogja Hanya Untuk Menghadiri Karena Dia penasaran Gimana Bisa Melukis Diatas Rokok Nah ini Dia Walaupun Kontroversi Tapi Bukan Itu Dia Melukis Diatas Rokok Sensasinya Kayak Apa Dengan Memakai Kopi Nah Itu Nah ini Kepala Desa Di Sewon Di Panggung Harjo Tempat Diadakannya Festival Literal Selatan Dan Menciasati Bagaimana Mengumpulkan Arsip Nah Tapi Pengarsipan Itu Teks-teks Tadi Itu Kita Campur Dengan Pertunjukan Pertunjukan Jadi Mengawikan Antara Pengarsipan Yang Bersifat Tekstual Dengan Pengarsipan Yang Sifatnya Pertunjukan Kebudayaan Atau Seni Tradisi Nah Ini Dia Dolanan Anak Jadi Kita Mengarsipan Kayak Begini Nah Ini Kita Undang Mereka Jom Pertunjukan Ini Mereka Kita Ajak Untuk Karena Napal Besar Nah Ini Tadi Lihat Mainan-mainan Tadi Mereka Pakai Sekarang Ini Ibu-Ibu Salah satu Di Gusun Ini Ketopra Ini Jatilan Ini Mereka Lagi Aksi Nah Ini Pengunjungnya Ini Salah satu Atraksi Musik Tradisi Ini Bawai Nah Ini Ini Prajuritnya Pengawalan Nah Semua itu Ada literasi Cetat Suara Literasi Visual Dan literasi Pertunjukan Itu yang kita Data yang kita dapatkan Dari festival itu Ini yang ikut 47 komunitas 17 Pendukuhan 59 program Dalam 3 hari Dan Satu desa Dikerakkan Jadi Satu desa Bergerak Selama 3 hari Yang Sebelumnya Tidak pernah digerak oleh Isi Itu yang Bagaimana kita Menziasati Keterbatasan Untuk Mengumpulkan Ancik desa Sebetulnya Ini adalah Menjadi Sejarah Kampung Panggung Harjo Dengan cara itu Ini hanya Salah satu caranya Ada cara lain Nah Cara lain itu Yang Dikerjakan oleh Pak Gusti Asnam Tadi itu Jadi kita harus Ke Kemana Ke Kemana Desa-Desa Melihat Bagaimana Mengambil Aksif Ataupun Mendigitalkan Nah itu pun Pernah kita lakukan Saya ini melihat Praktiknya saja ya Di kampung Pak Gusti Asnam sudah menjelaskan secara luar biasa Saya hanya memperlihatkan sedikit Pak Bukan Nah saya Pengarsipan itu sudah dijelaskan Pak Pak Gusti tadi itu bahwa Mencari Merawat Dan membagikan Pak Yosi sudah Berbicara penyari Pertarungan bagaimana Membagi Aksif Nah kita Perlah melakukan Gerakan Aksif Dalam kampung Di satu kampung itu Kita Datang satu persatu Nah ini Melatih Dilatih dulu Orang-orang yang akan berangkat Termasuk Wajahnya Pak Yosi Ada di Pujuk sini Beliau Kita jadikan guru dulu itu Untuk Membekali Teman-teman remaja ini Teman-teman kita Fasilitator ini Untuk pengarsipan Kita mulai dengan doa Kenduri Bersama orang tua Kalau tadi Kalau tadi melihat Mempersiapkan masa depan Ini kita kembali ke masa lalu Jadi semuanya Semoga berkebudayaan Kelihatan kita Yang muda itu bisa Kelihatan Posen kita berbudaya juga Ada kenduri itu Jadi semua strukturnya Kita pakai Nah ini Membuatkan Bukul putihnya Supaya Antara satu Peneliti Kita sebutnya itu ya Salah satu orang yang Berusuhan di kampung itu Tidak saling Salah paham Kita buatkan Bukul putihnya Membagikan kerjanya Mengelompongkan Jini-jini seartik Jadi seluruh Teori Arsip yang Ada berat tadi itu Kita coba Buat Dan diskusikan disini Nah ini mereka dibekali Ini Pak Zamzam Kalau gak salah ya Nah itu jadi guru Kita jual Pak Zamzam Pajok sini yang telah Ini remajanya Mulai datang ini Nah ini yang kita Dari Oktober Sampai April 2012 Mengumpulkan ini Sudah digital ini 2523 Sampangpung Di belakang kerabang Jogja Nah ini Pembagian kita Ini Minta maaf Ini Pak Busti Di sejarah itu Kita membagi sendiri aja Di mana enaknya Kita bagi-bagi Nah ini kita bagi Kayak gini Arsipasi Tanpa mulai Sejarah Tapi berbekal dari Apa Pandangan guru kami Osi tadi itu Pak Zamzam Kita rumuskan Sedemikian rupa Akhirnya kita buatlah Arsip model begini Ada arsip publik Ada arsip private Nah ini Daur hidup Kelanganan Ruang Terus macam-macam Arsip publik Hobi Misalnya burung Melihara burung Melihara kuda Melihara ayam Terus ada ruang Ruang ini ruang tamu Ruang macam-macam Di dalam rumah Ada sampai toilet Nah ini contoh-contohnya Ada kartu Menuju sehat Kalau sekarang ada Kartu sehatnya Pak Jokowi Nah ini Pernah ada Terus ada KTP Ada KTP Takol juga Masalah disini Jadi setiap kampung Ternyata ada Ada masa yang suram itu Nah ini Sim Nah ini pengantin Terus Sampai ada yang Sepak bola ini Ini kan yang Penggemar Pengantin Dia buatlah pengantinnya Seperti Mau nonton Sepak bola Semuanya Dibuat seperti Di Jerman Itu Ada Ada Kayak gini Anak-anak itu Ulang tahun Amu-amu Akikah Terus Ini pacar kematian Tiburan gitu Ini ruang tamu Kamar tidur Dapur Kamar mandi Seluruhnya Di foto Diambil gambarnya Karena nanti Kedepan itu Berbeda sama sekali Sudah mungkin Lebih rapi Lebih dingin Sudah gak ada Berantakan-berantakannya Nah itu kita Kota semua Dan masuk nanti Membuat video Nah ini Sertifikat-sertifikat Arsif-arsif Pendidikan Ayasan Segala macam Karena nanti Beda-beda Oh Ternyata Pernah ada sekolah Di kampung ini Nanti Praskol dimana Nah bisa Jatuh ijazah Ijazah mereka Pak Iosi belum pernah Lihat yang ini Hasil Gimana Belajar Pak Iosi Ini Bangunan-bangunan Post-tumbling Di kampung-kampung Kita ambil Semua fotonya Alun-alun selatan Apa saja Dikerjakan Di alun-alun selatan Kota Yogyakarta Ini Pasar Ngasem Yang ada Di sekitar Keraton Yogyakarta Ini Arsitektur lama Dan yang terbaru Tadi itu Yang ini yang lama Ini Taman Sari Ini Ini Arsitek-Arsitek publik Ini Nah ini Bentuk-bentuk rumah Apa saja Sebetulnya Yang ada Menjadi Aksesoris Pendukung rumah-rumah Masjid Penyimpanan Arsitek Kita simpan Di warung Arsitektur Jadi Gimana Cara mendapatkan Arsitek itu Kata Pak Iosi Tadi Buat lewat Websitenya Websitenya Kayak apa Websitenya Nah ini Yang terbaru Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Bagaimana Mendanai Arsitek Wah itu Itu agak sulit Kan sulit Mendanai Arsitek Gimana Cara mendapatkan Buatnya Dari mana Nah Itu Aktif pikiran Juga Nah ini Caranya Salah satunya Yang kita Cuma Lakukan Nah Kita simpan Di sini Semua Arsitek Tadi Tuh Teman-teman Sekalian Ini Buang datanya Pada Buku Clipping Foto Audio Nah Kita simpan Di sini Dijual Ada yang dijual Ada yang tidak Yang dijual Itu Untuk Menggelar Lagi Festival Yang sama Untuk Mengumpulkan Arsitek Berikutnya Ini Hasil Clipping Ini Berjual Nah Ini Korang-korang Nah Ini Foto Tadi Kita Tari Sini Harganya 200 Rupiah 100 Supaya Ada Harganya Supaya Ada Harganya Nah Ini Buku-bukunya Korang-korang Ini Korang-korang Ini Ini Dari 1907 Nah Ini Meja Arsiteknya Jadi Semuanya Kita Foto Semua Korang-korang Itu Untuk Digital Nah Ini Dokumen Yang ada Di tempat Kita 5000 Giga 5 Tera 5 Tera Yang besar Besar Ini Kurang-kurang Yang ada Caranya kita Supaya Arsitek itu Berbunyi Maka Dia Dibuatkan Buku Kita Buatkan Buku Artinya Adalah Kenapa Arsitek itu Bisa Menggairahkan Pekerjaannya Kalau kita Tahu Cara Menggunakannya Paling tidak Untuk Diri kita Sendiri Kita Buatkan Buku Dari Arsitek tadi Kita Olah Jadi Dimasak Ulang Kalau Orang Tidak Memanfaatkan Kita Memanfaatkan Sendiri Supaya Kelihatan Bekerja Ini Buku Bukunya Ini Dibuat Bukunya Ini Kronik Misalnya Dari 1907 Ini 1908 Kebangkitan Nasional Sampai 2008 Saya Pernah Cerita Di Buku Payosi Tadi Tentang Pengklipingan Satu Abad Indonesia Ini Sastra Ada Juga Ini Partai Komunis Tadi Yang Pernah Dilarang Itu Tidak Tidak Semua Itu Yang Ada Online Karena Ternyata Melelahkan Mendigital Terus Online Melelahkan Sekali Akhirnya Kita Buat Warung Offline Jadi Komputer Disampung Orang Bisa Akses Semuanya Tapi Datang Kedudang Bisa Melihat Semuanya Ini Pernah Kita Gerakan Bakar Akses Maksudnya Dibakar Dibakar BCD Ini Ini gratis Kalau Ini Nah Salah satu Pekerjaan kita di kampung Tadi itu Yang Kampung Blusuan Tadi itu Hasilnya ini Membuat buku ini Sama remaja-remaja Ada dalam Jadi Akses tadi itu Sebetulnya Kita Rencana besarnya Tidak Membuatkan buku Bersama-sama Nah Hasilnya itu Di kampung itu 2010 Ada Di sini Dan buku ini Adalah Hanya 8% Yang masa lalu Semuanya Masa kini Semua Misalnya Gak mungkin BPS Masuk kampung Menghitung Berapa warung Kelontong Di situ Nah Teman-teman itu Mencoba Jalan caki Menghitung Warung Kelontong Punya siapa Punya siapa Pasti mereka Berubah Secara ekonomi Tapi tahun itu Mereka pernah ada Kejapan kita Nah detail disini Warung siapa aja Ada Warung Kelompong Sejarah ekonomi Sebetulnya Di alu-alu Kidul itu Alu-alu Pernah sejuk Jakarta Konrami sekali Kita tahu Kelompok yang mana Saja yang bekerja Di situ Siapa Ada Berapa kelompok Mereka di situ Ada yang menawas Tidak Tidak terjadi Dengan judinya Ternyata itu Ada Organisasinya Misalnya lagi Siapa semua Komunitas yang pernah Ada di kampung itu Nah termasuk IPA itu Beraturan disini Ada IPA itu pernah Ternyata ada Di patehan itu Nah ini ada disini Di patehan itu Jadi semuanya Ketika buku lintang IPA pindah Mes lima enam Pindah Yayasan Yayasan Pondok raya itu juga Pindah Atau mungkin kejurian Setelah itu Ada semua disini Yang kreatif-kreatif Termasuk Joko Lodang Majalah Joko Lodang Nah ada di buku Kampung ini Kemudian Apa dampak Joko ini adalah Kita kemudian Diminta Mana-mana Tuhan Kemajalengka Untuk Bagaimana Membuat Salah satu Kamu di Majalengka Dijatiwani Di Kediri Juga Membuat Itu Di Pacitan Juga Di Sulawesi Tengah Juga Ada sekitar tujuh Kalau masalah Solo juga Bagaimana Menghidupkan kampung Dengan Asik Yang asik Bahwa kerja Menaksikan itu Bermain Dan sekaligus Bagaimana caranya Mendapatkan Uang Dan membiayai Sendiri Aktifitas Itu Saya kira itu Mas Boko Apa yang kita lakukan Di Indonesia Buku Terima kasih Terima kasih Gus Kita Sudah Mendengarkan Pengalaman Juga Berbagai macam Inspirasi Yang bisa kita Jadikan bahan Pertimbangan Untuk tiap Kerja-kerja Kita Dalam hal Pengarsipan Baik Secara personal Maupun Berkelompok Komunitas Atau Sanggar Dan sebagainya Dan Bagi saya Pribadi Semua Luar biasa Apa yang bisa Saya Dapatkan Dari Pembicaraan Ketiga Orang yang Ada di depan kita Dan Kita Lanjutkan Dengan Berbagi Pengalaman Atau Pertanyaan Mungkin Kalau ada Di sekitar 30 menit Sampai 50 menit Saya Berikan waktu Langsung saja Kalau ada Yang ingin Dikonfirmasi Atau Berikan Waktu Kepada Teman-teman Provinsi Sumatera Bada Ini Sebenarnya Kalau dibilang Baru Bagi saya Juga bukan Hal yang Baru Karena Ini adalah Salah satu Bahagian Pekerjaan Di tempat Saya Jadi Ketika Kemarin Saya Mendapatkan Undangan Tersebut Tersebut Saya memang Belum Mengenal Iva itu Apa Saya Ingin tahu Ini Komunitas Apa Walaupun Saya Bekerja Di Bagian Kearsipan Saya Tersebut Memang Belum Mengenal Apa itu Iva Walaupun Secara Bahasa Sudah bisa Saya Bayangkan Kira-kira Bentuknya Apa Jadi Ini Mungkin Berbagi Adik-adik Mahasiswa Barangkali Bahwa Sebenarnya Arsip Itu Tidak Hanya Ini Tidak Hanya Bahagian Dari Seni Visualisasi Tetapi Ini adalah Salah Satu Bahagian Salah Satu Bahagian Arsip Yang Kemudian Mungkin Didokumentasikan Oleh Teman-teman Yang Berjiwa Seni Yang Memiliki Apa Namanya Rasa Seni Yang bisa Dimunculkan Kapan Saja Dimana Saja Yang Kemudian Dihimpun Menjadi Satu Catatan Menjadi Satu Catatan Satu Rekaman Kejadian Kegiatan Dimanapun Nah Itu Itu Adalah Arsip Dimana Dulu Orang Mengenal Arsip Itu Hanya Catatan Itu Kertas Seperti Yang Dibilang Pak Gusti Bahwa Kalau Zaman Dulu Orang Taunya Arsip Itu Mungkin Surat Pagang Gadai Atau Hutang-hutang Yang Disimpan Di Pagu Atau Di Lopeng Sementara Kalau Orang Belanda Catatan Perjalanannya Dari Eropa Ke Indonesia Itu Sudah Dia Membuat Catatannya Sudah Memulai Arsip Nah Jadi Kalau Saya Melihat Ini Bahwa Ini Adalah Salah Satu Bahagian Dari Pekerjaan Arsip Yang Di Dalamnya Juga Menyimpan Aktivitas Kalau Di Dalam Istilah Kearsipan Itu Ada Namanya Daul Hidup Arsip Bagaimana Menemukan Menyimpan Dan Kemudian Dipublikasikan Atau Dishare Kepada Public Kepada Masyarakat Nah Cuman Saya Belum Melihat Tadi Dari Jejaringnya Yang saya Lihat Berada Di Yogyakarta Tetapi Komunitas Jejaringnya Juga Belum Masuk Ke Arsip Lembaga Kearsipan Jadi Masih Terbatas Di Lingkungan Museum Misalnya Seperti itu Kenapa Karena Apa Namanya Fokus Fokusnya Itu Memang Lebih Ke Visual Sehingga Dia Lebih Banyak Masuk Ke Komunitas Museum Adalah Kalau Dia Menyebut Arsip Kalau Di Dalam Arsip Itu Seperti Yang Teman Teman Lakukan Lebih Kelompok Dokumentasi Dokumentasi Yang Merupakan Salah Satu Bahagian Dari Arsip Nah Makanya Ketika Tadi Saya Lihat Semua Ada Pameran Di Kita Ada Pameran Yang Tematis Misalnya Temanya Apa Temanya Kerusuan Sosial Misalnya Nanti Kita Ambil Kerusuan Sosial Gimana Misalnya Atau Kestruksuan Sosial Masa Tahun 1998 Misalnya Seperti itu Jadi Mungkin Pagi kami Bagai Lembaga Keaksipan Mungkin Nanti Akan Memanfaatkan Teman-teman Di IFA Bagaimana Kita Membuat Jaringan Mempunyai Jaring Dengan Teman-teman Sehingga Kita Terbantu Mencari Lokasi Lokasi Dimana Saja Tersimpan Asif-asif Yang Bisa Kita Selamatkan Kemudian Kita Share Kepada Public Jadi Mungkin Dari kami Hanya Lebih Pada Bagaimana Kita Membuat Jaringan Nantinya Seperti Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Kesempatan Memberikan Pertanyaan Perkenalkan Nama Saya Tarik Mutaha Dari Komunitas Seni Belana Saya Ini Ingin Bertanya Mengenai Tentang Aksif Sebenarnya Ada Satu Yang Belum Terlalu Saya Mengerti Dengan Tentang Kegunaan Aksif Pak Maksud Saya Apa sih Kegunaan Aksif Bagi Saya Orang Biasa Misalkan Apakah Itu Sejenis Otobiografi Pada Setan Harian Atau Apa Dan Bagi Saya Apalagi Zaman Kekinian Facebook Instagram Twitter Dan Lain Lain Itu Sudah Lumayan Cukup Menyimpan Data Kegunaan Harian Dari Yang Terpenting Sampai Ke Masalah Curhatan Perkencanan Atau Lain Lain Itu Kan Bisa Disitu Walaupun Kata Sandinya Lupa Kemudian Hari Itu Kan Masih Bisa Kita Lihat Kemudian Aku Lain Atau Hal Lain Jadi Itu Bisa Bisa Makin Menyakinkan Saya Agar Pola Kencang Saya Masalah Mengenai Pencatatan Arsip Secara Serius Maksudnya Apakah Menanamnya Pada Tanah Jadi Temanya Agar Saya Yang Orang Biasa Ini Merasa Penting Tentang Arsip Itu Ya Terima kasih Assalamualaikum Wra. Assalamualaikum Wra. Wra. Assalamualaikum Assalamualaikum Wra. Nama saya Budi Fitra Helwi Mahasiswa Administrasi Negara S2 WNP Dan Saya Ingin konsep Sebenarnya Konsep yang Paling Bagus Untuk Penantan Laksanaan Arsip Dengan Kekinian Yang Paling Efektif Itu Yang Mana Apakah Dengan Kertas Atau Paper Base Atau Digitalisasi Arsip Lalu Kemudian Ketika Arsip itu Dibutuhkan Untuk Dilihat Atau Dijadikan Referensi Mana Yang Paling Efektif Dikeluarkan Melalui Paper Base Atau Melalui Digital Base Kepentingan Arsip Tentu saja Adalah Kepentingan Kebutuhan Untuk Melihat Apa-apa Yang Telah Dilakukan Oleh Suatu Komunitas Atau Instansi Dan Juga Merupakan Suatu Bukti Hukum Yang Akan Dibutuhkan Untuk Melihat Apa-apa Yang Bisa Dipakai Sebagai Bukti Hukum Dalam Suatu Perkara Saya Melihat Acara ini Seguh Sangat Bagus Karena Di tempat Kerja saya Di Sekretariat DPRD Kabupaten Solo Saya Adalah Kesubat Persidangan Kenapa Saya Hadir Di Sini Karena Saya Memang Butuh Wacana Dan Referensi Berpikir Dengan Sisi Lain Oleh Karena Itu Saya Kira Seperti Ini Patut Kita Laksanakan Di Tempat Tempat Yang Tidaknya Dipadang Di Tempat Lain Juga Bisa Dianakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari Kantor Sipopapan Kalau Mengenai Pendefinisian Dalam Di Dunia Kerjipan Kita Tahun 71 Sudah Mempunyai Memenang Kerjipan Yaitu Memenang Nomor 7 Tahun 71 Mengenai Ketentuan Pokok Kerjipan Kemudian Puluhan Tahun Kemudian Diganti Dengan Memenang Nomor 47 2009 Mengenai Kerjipan Pengertian Arsif Di Pasal Satunya Itu Lebih lengkap Kalau Seandainya Di Nomor 71 Itu Arsif Disebut Dengan Raskah Naskah Yang Dibuat Dan Diterima Oleh Pencipta Arsif Tapi Kalau Di Nomor 43 Itu Arsif Adalah Segala Bentuk Rekaman Peristiwa Dalam Media Yang Bentuk Apapun Nah Ini Saya Sekaligus Menjawab Pertanyaan Adik Mahasiswa Tanya Kemudian Ini Sekaligus Soal Promosi Di Kantor Arsif Kami Sudah Mempunyai Galeri Arsif Statis Itu Sengaja Kami Pajang Semuanya Arsif Tekstual Yang Sejak 1930 Dan Saya Setuju Dengan Pak Wistiasnan Walaupun Galeri Ini Sudah Diresemikan Tanggal 20 Mai Oleh Bapak Oli Kota Itu Kenyataannya Jangankan Mahasiswa Yang akan Berkunjung Ke Kantor Kota Panang Itu Yang Lokasinya Di Berkas Sengah Satu Lamar Anggota Dewan Pun Tidak Cengah Dalam Pasal Minanak Mencobok Pasal Nampak Padahal Saya Juga Pernah Membaca Buku Pak Wistiasnan Sejarah Birokrasi Sejak Jaman POC Sampai Jaman Mereka Kami Mempunyai Asli Itu Mengenai Bunkan Pesang Kabinet Waktu Tahun 2022 Itu Sedang Hangat Memakai Istilah Kerewanan Misalnya Ada DPD DPD DPS Sumater Tenah Perhatian Dan Sama Macam Kemudian Kita Bermet Juga Dari Adik Melalui Asif Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Pemerintah Waktu Asif Diciptakan Menambil Bicara Misalnya Begini Tiga Dari Kami Memajang Iklan Iklan Obat Kuat Itu Namanya Obat Kuat Kodes Namanya Tahun 50an Itu Untuk Mencetak Pandut Itu Sampai Ke Singapura Kita Cetak Dari Dia Melukiskan Bagaimana Melahirkan Mempromosikan Obat Kuat Ini Kita Lihat Estetika Ada Estetika Dalam Kalau Sekarang Ini Maaf Kalau Untuk Iklan Bambung Kalau Mesti Saya Ingat Itu Yang Yang Kedua Di TV Ya 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 Kalau Itu Iklannya Begitu Sokan Sekali Dia Melambangkan Kekuatan Untuk Obat Kuat Ini Cuma Dengan Tangan Kayak Ini Itu Satu Sisi Kemudian Tahun 50an Di Padang Ini Ada Bendy Kami Juga Punya Sim Namanya Sim Bendy Jadi Bagi Bendy Yang Tahun 50an Tidak Memiliki Sim Itu Tidak Boleh Melintas Di Jalan Tam Jadi Saya Tiga Sekarang Mengundang IPA Kalau Seandainya Ada Waktu Silahkan Datang Pakai Galeri Aksip Satis Kita Akan Coba Bernostalgia Dengan Kondisi Kota Padang Sejak 1930 Sampai 1960 Kami Juga Memiliki Kartu SPP Yang Mulung Kemudian Satu Kekas Itu Aksip Dengan Stasiun Pulau Air Kalau Juga Pak Wisniasnan Mau Datang Akan Kami Sambut Dengan Teri Persambahan Pak Jadi Saya Setuju Dengan Pernyataan Pak Wisniasnan Untuk Menjadi Merek RSI Ini Memang Itu Bisa Dihitung Dengan Itu Menjadi Yang Untuk Galeriasi Ini Saya Yang Menggagas Saya Yang Menggagas Kemudian Studio Pak Wadi Sampai Saat Ini Kalau Saya Hitungan Dengan Hitungan Dengan Jari Itu Yang Lebih Banyak Datang Galeriasi Satis Itu Mahasiswa SDQ URI Yang WMP Yang Unan Yang Dalam Tanda Ketik Dikadang Dikadangkan Sebagai Telefon Untuk Kautum Kajian Sejarah Itu Lebih Banyak Kalau Saya Melihat Itu Maaf Bukan Bukan Saya Mengecilkan Itu Kayaknya Pasalnya Agak-agak Pelagiat Misalnya Tahun Sekian Yang Tahun Sekian Kemudian Judul Jadi Diganti Jadi Mungkin Ini Semacam Himbauan Buat Adik-adik Yang Ingin Dengan Tari Kota Padang Sejak 19.30 Sampai 1960 Kami Buka Dari Jam 18 Sampai Jam 4 Terima kasih Assalamualaikum Jika Jadi Mungkin Dalam Ruangan Ini Saya Mereka Tua Saya Udah 65 Tahun Sudah Pansiun Saya Rangsing Rupa Ketulusan ITB Kemudian S2 juga disitu Kemudian saya sekarang Masih diperbantukan Direkturat UNP Kemudian juga di Penerbit Dan juga yang terpenting Adalah saya penulis Saya sudah penulis 10 buku Ada yang diakui Alain internasional Itu mengenai budaya visual Tradisi Minangkabau Jadi di dalam buku itu Kalau ada Masih ada di Di gudang nanti saya akan kirim Ke Apa namanya Saya juga Malam mencoba Membuka Saya sudah Melinkan ke blog saya Naswari Gallery Blog saya itu paling besar di sutra barat ini Ada 6 Kemudian ada yang Khusus mengenai Budaya tak rupa Atau Intenible Cultural Heritage Itu khusus mengenai dokumentasi Budaya Minang Jadi sudah banyak saya tulis Jadi tadi ada pertanyaan Apakah gunanya sejarah ini Sejarah Jadi kalau saya bilang Sejarah Sejarah Sedang rupa Indonesia erkennennya Serta sekarang Nggak beres Contohnya Sejarah Sedang rupa Selama kolonial Itu blank Tidak ada Jadi saya tulis Di Naswari Reguleri Dengan saya Saya bongkar Asip yang di Dimpulai Anda Saya bongkar Asip yang Di apa Secara online Kemudian saya tulis Kemudian saya kritik Moi India Itu tidak ada Jadi Anda Bisa Nelihat Di sana Nanti Moi India Yang dikritik oleh bertagi oleh Sujono sebetulnya itu adalah Cikal Bakal, lahirnya perwisata di Bali itu intinya sebetulnya jadi dengan menonjolkan kemolekan, jadi ada seorang fotografer di orang Jerman ke Bali, kemudian ada kampanjaran di Belanda kemudian itu yang dikritik Sujono sebetulnya, kemudian menjadikan kemudian Bali itu pusat perhatian kemudian ada dua orang Gai saya juga baru membaca Rudolf Bonner dan si Wattel Spies sebetulnya Gai dia itu kemudian membuka sinukis di Pita Maha, di Bali itu yang juga mengajarkan notasi balok musik Traton Dokda itu yang terbaiknya terakhir itu jadi di dalam tulisan saya mengenai kritik saya terhadap Moe India itu ada beberapa temuan saya yang pertama bahwa Belanda itu menggambar itu pertama kali itu adalah untuk dokumentasi jadi istilah itu di Keleritas Nasional juga tidak ada itu jadi menggambar itu jadi ada metode yang satu mungkin di sana metode berpikir menggambar dan menggambar berpikir saya menemukan metode itu apakah itu menurutkan satu teori tidak tahu saya tapi itu kalau menggambar kemudian berpikir itu metode yang dilakukan oleh orang Belanda itu jadi dia menggambar saja kemudian baru dipikirkan dibahas apa yang digambarkan itu jadi mungkin untuk menyimpan apa namanya untuk menyingkat waktu karena waktu sudah habis saya hanya ingin tahu kenal dengan I4 kemudian banyak yang Aisyah menarik sekali ya memang saya pencipta saya dosen sejarah saya pencipta seni kemudian saya kritik ibu tadi itu dia salah mengertikan seni seni itu tidak hanya perasaan tapi juga pikiran jadi kalau mengekspresikan itu adalah bukan hanya perasaan tetapi juga pikiran jadi logika jadi seni itu juga sangat bagus kemudian mengenai budaya visual budaya visual itu sebetulnya sangat berbahaya saya sudah tulis itu di dalam salah satu tulisan di blog saya kenapa berbahaya itu pernah pernah kali tidak usah dibahas di sini jadi nanti kalau ada nanti lihat aja tulisan tulisan saya di atas di itu kemudian saya menyimpangkan satu buku kayak ini sekarang dua buku satu kalau tidak salah filosofat sejarah satu lagi sisiologi seni yang sekarang sendiri jadi peranjali cukup sekian saja terima kasih terakhir mungkin khusus ya terima kasih nanti kita bisa tindak lanjut setelah acara ini mungkin saya akan menjelaskan dulu dari yang ibu yang pertama apa itu ibah sebenarnya secara lengkap ceritanya bisa dibaca di company profile kita yang bersambul coklat itu tapi kira-kira tadi saya sudah singgung itu tahun 1995 memang ibah didirikan oleh beberapa orang ya ada seniman ada pemilik galeri ada wartawan ada arsitek ada antropolog juga terus ada pekerja budaya nah ini cukup lengkap komposisinya jadi tapi ini semua sebenarnya individual jadi bergerak bersama karena melihat persoal apa dunia seni rupa belum ada jadi kalau di sastra ada ptshb asin di film ada usmar ismail di seni rupa itu belum ada nah ibah mengambil peran itu untuk menjadi resource penciptaan karya seni rupa berikutnya maupun menjadi apa namanya tempat ruang untuk bertemu para seniman dan lintas disiplin dari berbagai bidang nah sampai sekarang memang ibah mengambil posisi itu jadi kita apa mengarsipkan memang dari mulai yang sifatnya benda itu tadi jadi dari mulai catatan-catatan seniman karya itu di foto satu-satu apa namanya clipping dan sebagainya jadi itu memang dikumpulkan surat menyurat kayak juga misalnya harga lukisan di sebuah keluarga seniman nah ini semua kita lakukan jadi selama sampai 2007 memang ibah mengumpulkan catatan-catatan yang artifak sifatnya karena waktu itu juga belum ada teknologinya jadi arsip itu kita kumpulkan nah tapi setelah tahun 2007 dengan berkembangnya teknologi informasi alat-alat elektronik dan sebagainya digital nah itu yang mengubah perilaku mengarsip kita nah memang pada dasarnya kita berangkat dari dunia seni rupa jadi seni rupa itu dari zaman Raden Saleh bahkan sebelumnya sampai seri rupa modern yang disebut karena orang sudah melukis di atas kanfah atau dia mengambil jarak dengan objek bedanya dengan seni tradisi mungkin orang apa namanya berkarya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mulai persentuan dengan kolonialisme apa seni rupa modern Indonesia itu sebenarnya dilahirkan mulai Raden Saleh sampai hari ini bahkan event-event seni rupa yang terjadi di Jakarta di beberapa kota di luar Jawa juga kita terus-menerus bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mendapatkan dokumentasi itu baik berupa katalog maupun foto-foto peristiwa maupun karya dan catatan-catatan mengenai event-event seni rupa di seluruh Indonesia kalau bisa kita cover tapi itu juga pekerjaan yang susah nah sampai hari ini proses digitalisasi IPA itu sudah banyak sekali jadi kalau kita ngomong seni rupa Indonesia modern sebenarnya di IPA itu sangat lengkap jadi dari mulai Raden Saleh sampai tahun 90-an hampir semua catatan kita ada kalau di total sebenarnya file-nya itu ada sekitar 30 juta nah itu apa kalau jadi pekerjaan tadi yang hakikat dari ARSIM itu simpan olah bagi itu sudah kita lakukan rutin setiap hari bukan kita tinggalkan lalu yang dijelaskan yang tadi saya jelaskan juga hari ini sebenarnya kita juga apa namanya beranjak tidak hanya memahami ARSIM itu di dalam sisi produknya saja jadi artefaknya saja atau kebendaannya saja tapi kita juga memahami ARSIM itu bisa di apa namanya ditingkatkan lagi karena kalau kita ngomong sekali lagi kalau kita ngomong ARSIM sebenarnya yang muncul itu selalu cerita sedih pasti kita kurang dana kita susah payah sudah mengumpulkan gak ada artefaknya gak ada itunya jadi selalu kita ketinggalan dari kolonial karena memang ilmu ARSIM itu berhasil dari sana jadi dan cerita sedih itu selalu hadir karena infrastruktur kurang bahkan kalau Iva ngomong infrastruktur internet itu juga gak ada yang cover itu nah lalu kita seperti yang diceritakan Muiden tadi meng-create sendiri beberapa aktivitas yang keluar dari pemahaman ARSIM hanya sebagai produk jadi keluar kita membuat ARSIM itu sebagai proses jadi bukan produk jadi peristiwa simpan olah bagi ini tidak tidak menjadi sebuah hal yang terpisah-pisah tadi sudah diceritakan bagaimana satu komunitas kampung itu bisa digerakkan sekaligus menggerakkan orang untuk mengumpulkan sendiri untuk mengolah sendiri untuk membagikan sendiri jadi pekerjaan pekerjaan pengarsipan yang sungguh berat di negara kita ini itu jadi ringan itu ketika kita bawa ke komunitas nah tentu saja dalam proses membawa pekerjaan ARSIM ini ke orang banyak atau ke pihak luar kita juga memahami ARSIM ini tidak hanya proses saja tetapi juga sebuah metodologi jadi sebuah metode untuk itu tadi menggerakkan masyarakat menggerakkan orang-orang atau menggairahkan orang-orang dengan melihat masa lalu untuk tentu saja ke depan persoalannya apa yang muncul lalu gagasan-gagasan yang kira-kira ditampilkan di dalam ARSIM dari dulu hingga sekarang itu seperti apa nah tadi sebenarnya saya juga sayangnya gak bisa hidup membawa video tentang bagaimana misalnya gerakan kota di Yogyakarta dulu misalnya orang membuat graffiti atau mural itu dilarang tetapi dengan proses kerja pengarsipan ini salah satunya justru mendukung bagaimana Jogja ini menjadi kota mural nah disitu posisi ARSIM menjadi penting dan tidak hanya sebagai sumber tetapi dia juga memberi apa namanya senjata atau positioning bagi warga kota itu untuk membayangkan kotanya di masa depan nah ini yang tadi juga dilakukan oleh teman-teman di Indonesia Buku yang dijelaskan Gus Moh tadi jadi IFA meskipun berputar di seni rupa tapi seni rupa ini menjadi jendela jendela untuk bekerja menggerakkan ARSIM itu tidak di dalam konteks keseni rupa saja tetapi lebih luas nah dari proses sampai 2007 sebenarnya kita punya semacam model model-model cara mendokumentasikan secara digital itu juga sudah secara pengalaman kita punya trial error yang cukup banyak bagaimana mengintegrasikan antara kerja sehari-hari dengan kebutuhan ARSIM ataupun kebutuhan kita data memerlukan data itu dipanggil secepat apa kita menghubungkan itu dengan perpustakaan kita menghubungkan itu dengan jaringan seperti sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Buku itu dalam konteks yang lebih luas di dalam teritori desa nah kalau IFA sebenarnya lebih ke sektoral jadi menggunakan ARSIM seni rupa untuk lebih membuat itu jadi jendela dibicarakan bersama nah dalam pameran ARSIM yang kita lakukan itu juga apa soal-soal partisipasi soal-soal bagaimana ARSIM itu menjadi tidak soal pemahamannya tidak benda lagi tapi dia istilahnya menubuh jadi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dulu saya pernah juga membuat misalnya babat kampung jadi event yang dikreasi oleh beberapa teman dan orang itu di sembilan kampung di Yogyakarta itu juga menggerakkan ribuan orang di sembilan kampung itu untuk bekerja sebenarnya menuliskan sejarahnya sendiri persis seperti yang dijelaskan Gusmo tadi disitu pekerjaan ARSIM itu dilakukan bukan oleh lembaga ARSIM tetapi dilakukan oleh masyarakat sendiri oleh kampung itu dari pekerjaan simpan olah dan bagi tersedak soal bagi ini kemudian berimbas ke pihak luar dan itu efeknya juga memberi dapat yang lebih kuat di dalam di dalam desa itu sendiri nah ini sebenarnya yang kita lakukan dari tahun 2007 dengan bantuan teknologi sebenarnya masalah masalah pengarsipan yang sifatnya kebendaan misalnya klaim soal-soal yang tadi oh ini boleh dibawa atau enggak ini boleh dikopi atau enggak itu sebenarnya sedikit bisa diatasi lebih cair sehingga kalau kita buka website IVA misalnya salah satunya itu kita bisa mencari data lalu orang bisa datang langsung kalau mau lihat artefaknya bukan ke IVA tetapi mungkin justru di keluarga seniman atau di seniman yang dia punya atau di mana nah jadi posisi IVA sebenarnya menjadi jembatan untuk 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 membuat relasi-relasi baru di antara disiplin jadi tidak hanya pengarsip tetapi juga sejarawan sosiologi penelitian-penelitian banyak penelitian-penelitian di luar seni rupa itu dihasilkan dari arsip-arsip IVA itu sih jadi mungkin itu catatan saya nanti bisa saya tambahin lagi untuk secara itu tidak bisa diulang lagi tapi untuk merekonstruksi sejarah apa yang menjadi di masa lampau itu tidak bisa diulang lagi tapi hanya bisa dihadirkan dalam bentuk lain diantaranya itu dalam bentuk hukum atau bentuk tulisan jadi dalam rangka merekonstruksi sejarah tadi kita butuh arsip-arsip itu banyak yang subar-subwel dari arsip-arsip subar-subar tadilah kita bisa baru konstruksi mengenai banyak sekali kejadian saya mencoba melukiskan Sumatera Barat sampai reformasi perubahan-perubahan pemerintahan daftar bangunnya pemerintahan perbuatan daerah administrati dan sebagainya itu hanya bisa saya lakukan dengan bantuan arsip itu yang paling umum bagi saya kemudian sebelum gempa itu adalah seorang datang kepada saya dia lagi bertengkar mengenai masalah tanah di rimpun rata arah edarung gitu dia mengklaim ini tanah dia karena pemerintahan mengklaim tanah dia masing-masing mengatakan ini kakek saya punya kakek saya punya surat-surat dulu katanya ini dia pula katakan kakek ini punya dia punya surat dulu dia minta tolong bantu karena saya pernah menulis sebuah artikel mengenai perkebunan-perkebunan di kota padang di sekitar barat awal abad 20 termasuk salah satu daerah dimana tanahnya itu ada dia tanya sama saya aduh gak pak surat-surat tentang itu ternyata saya punya surat-surat tentang tanah tadi tanah-tanah itu ada sebarang sekarang bahasa sekarang sertifikatnya lah nah dengan bantuan surat tadi dia menang jadi itu adalah satu contoh arsif arsif surat yang terdapat di kalau terdapat di Jakarta itu jadi modal bagi dia untuk memenangkan kebenaran haknya kembali dan ada banyak lagi contoh-contoh guna arsif bagi kita ya arsif ini katanya sangat luas sekali arsif privat arsif publik arsif pribadi kita eh kata-kata tanah lahir man tanah lahir apa nama akte kelahiran ktp rapor surat nikah emak surat nikah ibu semuanya itu bagian dari pasif tadi dan penting sekali gunanya mungkin secara diari hari-hari yang sekarang itu benar-benar terlukan tapi umumnya dia akan sangat berguna kalau ada masalah nanti ada masalah mengenai tadi saya katakan mau jadi calon kepala sekolah calon kota DPR dia pernah sekolah di sana dia rasa gak pernah buktinya suratnya 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 selalu itu asik itu kemudian atau ada orang yang menjelan ini tidak kita ini bukan kita tapi kita punya bukti ini foto saya waktu itu ini foto saya waktu itu atau orang yang menjadukan itu juga bisa jadi kalau dalam kemudian yang paling umum bagi saya itu memang keluarga saya cuma tadi kan dikatakan karena yang tinggal hidup di zaman modern sekarang dengan instagram dengan apa lagi tadi itu memang benar juga ini juga berkenaan yang bertanyaan kemudian tadi mana atau kawan ya dari budi dari UNP dari dari Sol Sel Solok Selatan mana yang paling bagus ya kan tertulis audio video dan sebagainya karena kita lihat itu memang perkembangan dari segi sejarah saya lihat itu memang yang paling awal itu yang dulu bagi kami sejarah itu kan dokumen yang paling tinggi dan audi dokumen kalau dalam cabai datakan no dokumen no story jadi dokumen yang paling utama ya kan tapi jadi dengan perjalanan waktu terutama setelah sound system ditemukan ada asif yang berlumpa suara rekaman ada film lagi nantinya ketika teknologi makin maju ada apa lagi dari kertas dokumen audio video sepertinya apa lagi namanya nanti jadi mana yang paling penting kalau kami di sejarah kalau bisa semuanya itu penting semuanya saling melengkapi apalagi dengan semakin canggihnya zaman semua itu kan saling bisa direkayasa bisa di apa lagi di diperteni bisa di perbaiki bisa dipalsukan dengan adanya berbagai sumber yang kita miliki kalau ada dokumennya bagus audionya bagus videonya bagus itu akan saling melengkapi apalagi dalam konteks kasus hukum seperti Pak Budi duduki posisinya sekarang kita atau saya sejarah-sejarawan tidak bisa dan tidak akan pernah mengatakan dokumen paling penting audio paling penting atau yang lain tapi semuanya bagi kita itu penting sekali itu Pak Budi itu yang saya rasakan dan beberapa kasus orang berpasalah dengan masalah yang akhirnya menang dan disesatakan dengan arsip ternyata ketiga-tiga atau keempat-empat bentuk arsip tadi itu akan membantu dia ketika saya pernah membantu apa bentuk kawan mengatakan masalah kanah di medan itu tiga-tiga arsip itu ternyata saling melengkapi karena apa ada arsip tertulis yang dipalsukan itu diperkuat dengan arsip lisan maksudnya arsip rekaman ketika ada arsip rekaman yang dipalsukan diperkuat oleh arsip apa namanya tulisan jadi akan saling melengkapi jadi kita tidak pernah saya tidak pernah mengatakan satu lebih hebat daripada tapi saling melengkapi dan mengenai apa itu moing india dan sebagainya saya pikir itu Pak adalah bagi dari sejarah perjalanan perjalanan sejarah bangsa kita bahwa tadi juga Kiswasti mengatakan bahwa orang Indonesia atau orang Belanda dulu bikin banyak lukisan banyak potret banyak apa namanya tergelok tergelok kisah-kisah perjalanan semua itu adalah bagi dari arsip sebagian cekatan yang yang bisa dimanfaatkan oh ada buku ini untuk waktu itu belum sempurna sekurangnya ketik pada waktu lain itulah sejarah itulah konstruksi sejarah yang tidak akan pernah sempurna apalagi Benedicto Gross itu mengatakan secara yang berlaku dalam sejarah masa ini tergantung dimana kita tulis dimana kita buat tergantung juga kepada bahan yang kita gunakan tergantung juga kepada siapa yang menulisnya jadi itu ada satu hal yang wajar dan sejatinya makin kontemporer zaman makin lengkap arsip bahan sejatinya makin sempurna dan makin bagus dari konstruksi sejarah tadi makanya bisa saja Bapak mengertik yang lama karena zaman sekarang mungkin Bapak mengertiknya itu kita dengan ketersediaan bahan apalagi dengan perkembangan teori dan metodologi sejarah khususnya jadi bisa saja yang lama-lama itu kita kalau terus kita kritik untuk kita sempurnakan nah itulah yang terakhirnya gunanya arsip tadi guna bahan-bahan yang kita miliki sekarang ya mungkin yang terakhir ini pada akhirnya kita akan bertanya kemudian apakah ada nilai ekonomi arsip teman-teman sadar apa tidak misalnya bahwa Facebook itu itu adalah lembaga arsip terbesar sadar gak bahwa Google itu lembaga arsip terbesar dan Twitter semua yang teman-teman ketik itu akan disimpan oleh pusatnya ada servernya dibawah laut itu itu lembaga arsip dan nilai ekonomi luar biasa YouTube itu misalnya gila itu servernya berapa ribu untuk menyimpan video-video itu itu tidak terjadi dengan sendirinya ada jaringan itu disimpan itu nah dia melakukan bukan apa tapi bagaimana memberdayakan warga itu arsip warga namanya kalau dulu hanya priai yang ditulis tapi sekarang warga semuanya bisa menulis gitu dan ada yang menyimpan sekali lampunya mereka mati habis itu akun itu baru kita saran kemudian bahwa ada pusat sebetulnya ini nah itu adalah pengasih konten besar dan mereka tahu apa nilai ekonominya contoh di Facebook itu kan selalu ada timeline kan itu kapan Anda membuka akun pertama kali apa yang Anda lakukan dan sekarang dia tanya lagi foto apa yang paling berkesan dua tahun belakangan ditanya selalu ditanya keluar oh foto kenangan kalau ada yang membuka itu dan mengomentari masuk lagi timeline terbaru muncul lagi kok ada saya lagi disini yang masih culun kayak gitu itu adalah pekerjaan arsip makanya disebut timeline makanya di twitter itu tebut TL timeline itu timeline itu adalah istilah-istilah karsipan tonggak ya kan tonggak itu itu mereka makanya sebenarnya istilah karsipan mereka tahu perasaan anak muda mereka tahu cara membaca jiwa kekinian dari apa namanya dari pengertian yang seperti ini ini kan pengertian dasarnya asik kan nah ini kamusnya bagaimana cara mereka mengolah sebetulnya pengertian ini kemudian dipahami oleh publik dengan cara mengesangkan dan tidak melulu apa namanya dan tidak terkesan bahwa kita cepat tua gitu ketika berbicara asik kita cepat tua enggak itulah yang dipahami oleh apa pencipta google gitu kan mereka buatkan sistem sedemikian lupa dan kita yang berpartisipasi seperti kata Pak Yohila di bawah pekerjaan asik paling mudah adalah partisipasi publik supaya yang kita lakukan sekarang adalah seperti Yosi Indonesia Buku misalnya adalah bagaimana membuat sistem itu terjadi bahwa publik bisa berbicara dan mereka juga bisa menyimpannya gitu nah itulah yang terus-menerus kita kampanye kan ya kan kita bagi kita share pengalaman itu supaya komunitas-komunitas yang ada itu bisa melakukan yang sama dan yang utama adalah bahwa asik itu harus menjadi hobi mula-mulanya kalau gak dapat itu gak dapat soul-nya gak dapat passion-nya itu gak dapat susah ya kan dan itu mulai dari personal semuanya dari personal awalnya Anda tahu HB Yasin itu mengumpulkan seperti dokumen saksa terbesar di Asia itu khusus saksa Indonesia itu adalah dari personal dari caranya dia memperlimpih karena sudah banyak bagaimana caranya dibagi jadilah lembaga pramudi anak itu meliping aja dia kerjaannya karena sudah banyak sudah dibagi jadi komunitas juga mungkin sama saya dengan Indonesia buku tadi karena kerjaan kami meliping banyak membeli koran tiap hari kalau ke daerah beli koran daerah gitu karena sudah semakin banyak akhirnya kita buka komunitas itu dan dibagi kepada publik pada mula-mulanya adalah personal seperti itu yang kemudian menjadi komunitas jika setiap komunitas di daerah memiliki masing-masing fokusnya makanya Indonesia buku tidak akan mampu mengerjakan seperti loka IPA makanya jika ada orang nanya seni rupa kita arahkan ke IPA yang nanya sasra kita arahkan kemana seperti itu jadi berjaringan tidak lagi jadi pusat karena makanya istrinya ada internet itu jaringan sebetulnya dengan logika jaringan itulah kita bisa hidup dengan seperti tadi itu maka karena Indonesia buku misalnya kerjaannya sepanjang melipih kronik akhirnya ketika kita mengerjakan seni rupa yang kita kerjakan kronik datanya dari IPA maka kita belajar di komunitas itu berjaringan seperti itu yang sebetulnya dikitakan oleh IPA dan seterusnya dan seterusnya yang hari ini coba kita bagi barangkali bisa komunitas-komunitas di Sumatera Barat khususnya dalam Kota Padang gitu dengan fokus masing-masing bergerak sendiri-sendiri baik personal dua orang atau tiga orang berkumpul menyalurkan hobinya bahkan hanya misalnya hobi apalah yang dia seluruhkan gitu gak usah terlalu buluk-buluk yang besar-besar yang kecil-kecil tapi dilakoni dengan sangat luar biasa serius dan dan waktunya panjang ke belakang gitu itu bisa diperhitungkan misalnya saya suka dengan jilbab dia carilah jilbab hari ini dia beli di mana model-modelnya dia cari gambarnya dia download youtubenya segala macam itu akhirnya dia menjadi pusat pengarsipan jilbab di Sumatera Barat gaya-gaya orang yang jilbab tidak puas dengan yang kini akhirnya dia pelan-pelan tahun lalu seperti apa 10 tahun yang lalu kayak apa 20 tahun yang lalu kayak apa 30 tahun yang lalu kayak apa sampai pasangan tadi itu gimana jilbab orang tahun lalu luar jadi hanya masalah kecil masalah kecil tapi anda bisa diundang kemana-mana kalau hanya berdasarkan pada hobi yang sebetulnya sepele tapi kalau secara serius saya kira bisa punya dampak sosial yang besar saya kira itu pak pokok ya makasih baik saya ingin meneruskan sebenarnya tapi waktu kita hampir maghrib jadi saya memutuskan untuk menyudahi acara kita sore ini tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti menghubungi langsung ke tiga pembicara kita ini mungkin ada waktu yang bisa dimanfaatkan sebelum bubar untuk kami sampaikan masih tersedia di dekat pintu jadi boleh makan di sini atau di bawah juga boleh dan kedua saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan yang ketiga ini ada buku yang akan disampaikan oleh mas Pram untuk seorang tamu kita dan juga ada buku dari supangan yang sudah tadi disebutkan Mbak Melisa mungkin bisa menerima buku ini silahkan mas Pram ini kenangan-kenangan saja silahkan Pak Melisa menerahkan buku Pak bukunya bisa diserahkan dan teman-teman sekalian terima kasih semoga semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini saya sangat menghargai kehadirannya dan kita sudahi dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita ucapkan terima kasih dan berikan aplaus untuk para pembicara dan kita semua terima kasih terima kasih terima kasih sorry terima kasih terima kasih terima kasih